Bahwa cinta kepada istri orang bukan pilihan. Tapi mulai mencari namanya di FB, lalu melangkah kepada AdFriend. Selanjutnya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh, jangan! Pelatihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak Airway. Kita nanti beli bonekanya lagi, berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja, Pak Airway. Tak usah pakai boneka. Anak Pak Airway, kita mandi. Saya asal nengok dia senang hati saya. Siapa itu? Mini kawan saya. Oh, ini tak betul ini. Apa kau tengok bini orang? Tak betul. Megangin panci. Belum ngurusin anak. Ya Allah, Bang. Ajak apa kita ini? Udah cakep kok emul. Nggak usah ke emul dah, Bang. Tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Cara ngurusnya, nih saya kasih tahu. Matre 6 ribu. Tahu Matre 6 ribu? Yang nggak punya, saya masih ada. Saya menjalankan umroh, haji, tapi sibuk foto-foto sel. Dulu orang berdoa di depan Ka'bah itu, tangannya begini. Sekarang, banyak rusak ibadah kita. Tidak usah kalian pacaran. Pacaran itu bohong. Hati-hati, ayang. Harus jatuh, ya. Harus jatuh. Ya, yang mau dijeput jam berapa? Sebelum dapatnya. Terus sudah dapat, jatuh kalian. Mana mata kau tadi? Bagaimana caranya menahan emosi, Pak Ustaz? Kalau marah, sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, bebaring. Padamkan apinya dengan air wuduk. Tak mempan wuduk, mandi. Tak ada air, pergi ke sungai siap. Insya Allah, kalau di tengah mandinya, bukan cuma emosi yang hilang. Orangnya hilang. Tapi kok gak ngerebut suami orang? Suami gue yang direbut sama janda. Gue jadi janda gara-gara janda. Tidak usah baper, say, sama apa yang gue posting. Ini TikTok. Kita bebas berkreasi gimana aja caranya. Lagian, ini media sosial, bukan dina sosial. Gue posting apa yang gue mau, bukan apa yang lo mau. Ustaz, saya diizinkan poligami. Wow! Tapi dengan syarat, harus memberikan uang 50 juta per bulan. Apa pendapat Antum, Ustaz? Sesak napas yang dengarnya. Jumpanya di mana? Di FB. Kok bisa jumpa? Begitu banyak orang di FB itu, kenapa mantan itu kamu jumpa? Saya cari, Pak Ustaz. Ini memang yang namanya laki, di mana-mana, kagak pulang, khawatir, bukan ada benci. Di mana-mana kita ngelamun, mikirin laki gue dimakan anjing, apa kagak? Masa Allah, Pak enak pula. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Neng? Labis mandi, Bang. Buseng, wangi ngurun. Lah, murun. Yaelah, jadi pengen bengi umabang. Lesen ya, atau balik, Bang? Bentar, Neng. Abang lagi nungguin THR. Kenapa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Nabi duduk-duduk di bukit sofa, datang seorang perempuan, namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, suamiku itu orang yang pelit. Boleh tak aku ambil duitnya untuk makan anak-anak? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi, kalau kurang. Kalau udah cukup, jangan ambil lagi. Saya tak tahu jawab. Udah punya pacar belum? Udah. Terus mana sekarang pacarnya? Lagi helderan. Kasian banget. Terus cara komunikasinya gimana? Lewat doa di sepertiga malam. Oh. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya pakai. Iya sama! Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf? Bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya ku. Iya. Loh, lo perasaan bukan itu. Itu yang ketiga, man. Loh, PNS mana boleh istri tiga? Aku dulu PNS istriku satu. Setelah aku keluar. Udah lima tahun gitu, gara-gara gua janda udah lima tahun, temen gua tuh suka ngejodoh-jodohin gua, tapi ngejodoh-jodohinnya sembarangan. Mega, lu mau nggak sama tetangga gua? Dia tuh udah dewasa, tapi belum menikah. Kamu sebelumnya penyanyi ya? Aku biduan. Biduan. Aduh, aduh. Biasanya kamu kalau nyapa penonton gimana? Semuanya apa kabang? Mobil ngamuk-ngamuk, nggak usah diajak ngomong. Diam saja, Pak. Kalau istri ngaram-marah, diam. Karena biarpun dijelaskan nggak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang, pokoknya, ah, sudah. Nggak usah diajak ngomong gitu. Kita akan mengganti seluruh tabung gas tiga kilo warna hijau. Alasannya adalah karena warna hijau sering meletus dan membuat hatiku sangat kacau. Untuk tabung yang tersisa, harap ditegang erat-erat. Binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat. Maka jangan sampai buaya ini naik ke darat. Bung-bung aja, aku nggak pernah dimainin. Aku mainin burung aku, kamu juga suka mainin burung aku. Boleh dong. Kamu tuh lipstiknya pake tinta ya? Kok pake tinta? Iya, soalnya senyum kamu tuh membekas banget di hati aku. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Cuma lihat tukang parkir. Walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Jalan ke Moga Pemalang yang lancar, lewat mana Google? Ke Pemalang mau ke tempat siapa? Banyak nanya lagi. Tempat istri lah. Minggu kemarin, Moga jalan ke Jonggol, katanya juga ke tempat istri. Kalau nikah siri itu hukumnya apa, Pak Ustadz? Nikah siri, kalau cukup rukunnya, sah. Nikah siri yang tak sah itu, berdua di kamar hotel, aku nikahkan engkau, aku bayar mahal 50 ribu. Lu pikir, kalau lu ngomongin gue di belakang, gue nggak tahu. Gue tahu kali, tapi gue biasa aja. Karena gue tahu, main lu kurang jauh. Beneran dah. Mana bentar lagi musim hujan. Biar ada yang bantuin yang kejemuran. Abis itu baru lah. Di Indonesia ini, ngurus kakak susah. Ngurus KTP susah. Ngurus surat perizinan pun susah. Yang nggak susah itu, ngurus kehidupan orang lain. Sekarang hari apa ya? Hari Senin. Senin apa Selasa? Hari Selasa. Selasa ya? Pantes aja. Kenapa? Selasa di surga kalau deket kamu. Udah sampai mana bacaan Quran? Yasin bang. Kok kenapa tak pindah-pindah? Dari awal kita nikah, Yasin aja kenapa? Persiapan untuk abang. Jangan hidup. Bang. Terima kasih.